Tujuan lo kerja sama Tante Lisa itu apa? Lo masih dendam sama gue? Lo masih pingin ngancurin gue? Jawab Jangan, kalau pangeran bakal nyuruh orang IG untuk membongkar semua data Kenapa lo masih kerja sama Tante Lisa gak? Apa lo segitunya pingin ngancurin gue? Mel, lo kenapa sih? Dari tadi kayaknya snewen banget Ini loh Dari tadi Tristan gak jawabin WA gue Gue bingung deh, padahal masuk loh Lagi sibuk kali Coba telfon dulu Yaudah deh Telfonnya sibuk Coba lagi Telfon TIME Uuntaya loh sumpah kenapa sibuk terus sih? Padahal ya sekarang udah waktunya jam makan siang loh Masih aja sibuk terus Alhamdulillah deh. Coba terus aja Mel, siapa tau tadi teleponnya penting. Lagi teleponin siapa sih? Yang telepon pacarnya lah, siapa lagi? Teleponnya sibuk. Ya nih pas saya diteleponin beberapa kali, tetap aja gak diangkat. Emang kamu udah telepon beberapa kali? Sama ini lima kali. Mau kamu telepon lima kali, sepuluh kali, dua puluh kali, tiga puluh kali percuma gak bakal diangkat. Orang dia lagi teleponan sama Maura. Sumpah sih kok dia menjerat teleponan sama Maura. Gue kesel banget. Ngapain juga sih Rizky pake ngomong kayak gitu segala. Lama-lama kamu berbeleduk juga nih orang. Yang ada mah dari senyaman kayak gini nih. Aduh. Boski, kayaknya sih ada kerjaan yang harus Boski ceknya. Tapi gimana kalo kita bahasnya di ruangan Boski aja? Kenapa gak di sini aja? Ayo Boski, ya udah. Ayo gak di sini. Jangan-jangan bener lagi kalo misalnya dia beneran teleponan sama Maura. Kalo misalnya bener. Sumpah sih ngasain banget. Din, kenapa sih kamu nyuruh saya kesini? Emangnya kerjaan yang mau kamu bahas itu rahasia banget? Gue gak mau bahas tentang kerjaan. Ya terus mau bahas apa? Sebenernya gue tuh pengen bahas kenapa sih lo pake ngomong kayak gitu segalatan Mel. Kesian kan dia jadi senyaman kayak gitu. Din, yang saya omongin itu berdasarkan pengalaman. Salah saya dimana? Jujur deh. Lo tuh sebenernya naksir kan sama comel? Emangnya kalo saya naksir kenapa? Kamu cemburu. Wah. Wah. Udah deh. Lo jangan cari gara-gara. Masa pacar temen sendiri mau ditikung? Lo tuh sama Tristan sahabatan. Tinggal satu apartemen. Jangan gara-gara cewek akhirnya kanya dengan temenan lagi. Din. Siapa juga yang ada tujuan kesana? Saya itu cuma gak suka. Si Tristan udah jadian sama si comel. Tapi dia masih ganya sama si Maura. Itu sama aja dimainin perasaan si comel tau gak? Kenapa sih si Tristan gak coba relain si comel buat laki-laki yang jelas-jelas setia sama dia. Terus bisa bikin si comel bahagia. Kenapa sih? Tuh. Laki-laki yang lo maksud tadi itu diri lo sendiri apa gimana? Ya maksud gue orang lain. Siapa juga yang bilang diri gue sendiri. Udah udah. Gak perlu dijawab dari muka lo, dari kelakuan lo. Udah tau gue jawabannya apaan. Apa sih? Pada seneng banget nyari gara-gara ya. Siapa yang itu cinta, siapa yang pusing. Hah! Gede. Gue tanya sekali lagi sama lo ga? Tujuan lo kerja sama Tante Lisa itu apa? Lo masih dendam sama gue? Lo masih pingin ngancurin gue? Jawab. Jawab gue! Jawab gue! Oke gue jujur. Gue emang masih pingin ngancurin lo, Fang. Oke gue jujur. Gue emang masih pingin ngancurin lo, Fang. Karena otomatis, kalo gue ngancurin lo, Papa juga akan ikut hancur. Lo pikir gampang untuk gue ngerima semua kenyataan ini. Sama sekali engga, Pangeran. Lo emang ga pernah tau. Gimana rasanya jadi anak yang ga dianggap sama Bapaknya sendiri. Hidup lo selalu enak, Pangeran. Dan gue emang masih marah. Gue masih belum bisa terima semua kenyataannya. Karena menurut gue, semua ini ga adil. Oke singkat cerita. Gue bisa datangin gue lagi untuk ngajakin kerja sama. Untuk membalaskan dendam gue ke lo dan Papa. Dan gue terima tawaran. Bu Lisa berhasil memanfaatkan keadaan. Saat itu gue masih diliput sama amarah. Dan rasa kecewaan gue sama lo dan Papa. Dari kecil lo selalu hidup enak, Pangeran. Lo selalu diberkati dengan fasilitas yang serba ada. Bahkan kalo gue, gue dianggap aja engga. Dan setelah gue dianggap, Kondisi Papa malah ada di penjara. Apa itu enak buat gue? Bahkan sekarang perusahaan yang lo pimpin disini. Atas nama om. Jadi menurut gue, Bu Lisa berhasil Memanfaatkan keadaan. Dengan iming-iming. Kalo semua ini, Gak ada adil-adilnya untuk gue. Tapi sekarang gue sadar, Kalo ternyata lo emang kakak yang baik. Bahkan lo memenuhin kebutuhan adil lo sendiri. Gue minta maaf ya sama lo. Tante Lisa gak ada henti-hentinya bikin masalah. Bukan cuma keluarga putih doang jadi korban. Tapi keluarga saya juga. Saya gak akan biarin Tante Lisa memecah belah keluarga saya. Mudah-mudahan Suster Wati berhasil membujuk temennya untuk mencari dokumen rekam medisku dulu. Gimana Suster? Suster bisa kan dapetin itu rekaman medis saya? Saya sudah coba ngomong sama temen saya untuk mengambil dokumen rekaman medis ibu dulu. Jadi kita tunggu dulu disini sebentar ya Bu ya. Iya Sus. Saya tuh bener-bener gak sabar untuk tau. Gimana status anak saya yang sebenarnya. Tapi Sus, Kalo sampe yang Suster bilang waktu itu bohong. Suster harus jelasin ke saya alasan Suster tuh apa bohongin saya. Saya tidak bohongin ibu. Ibu. Ibu lihat sendiri nanti. Dalam kekaman medis ibu yang tersimpan disini. Saya minta maaf Bu. Kalo apa yang saya sampaikan ke ibu kemarin jadi membuat ibu tidak tenang. Saya itu tidak ada maksud apa-apa Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan ikut saya ke ruangan saya. Mari ibu. Iya ibu. Tapi memang dokumennya bersifat rahasia. Sus, Itu kan rekaman medis saya. Kalo saya lihat kan gak ada masalah. Soalnya di dalam dokumen rekaman medis ini ada surat pernyataan dari keluarga pasien untuk meminta melarang memberitahu siapapun itu termasuk ibu. Surat pernyataan itu atas nama siapa Sus? Di dalam surat ini tertulis nama Bapak Jakar Harja. Jakar Harja itu suami saya dulu. Saya minta tolong Sus. Tolong saya mau lihat. Sebentar aja saya lihat. Sekalian saya mau tahu alasan suami saya apa ngelarang saya untuk melihat dokumen itu. Tetapi saya tidak bertanggung jawab ya Bu. Jika nanti pihak rumah sakit mengetahui ibu melihat surat ini. Iya iya. Semua konsekuensinya saya terima. Makasih Sus. Kenapa kamu harus merahasiakan dokumen ini dari aku mas? Kenapa kamu harus merahasiakan dokumen ini dari aku mas? Jika tonton. Jika kamu harus merahasiakan dokumen ini dari aku mas? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax